Intro Dari informasi lainnya pemirsa SD Muhammadiyah 8 dan 10 Banjarmasin terus berkomitmen mencetak lulusan yang soleh dan soleha agar menjadi kebanggaan bagi orang tua, masyarakat, dan agama seperti dengan membiasakan mereka membaca Al-Quran Intro Beginilah prosesi khutaman Al-Quran di Sekolah Dasar Muhammadiyah 8 dan 10 Banjarmasin kawasan Jempaka selasa 30 April kemarin Ada sekitar 173 peserta yang mengikuti kegiatan ini dengan semuanya adalah peserta didik kelas 6 Seluruhnya membacakan bagian akhir kitab suci umat Islam tersebut untuk menuntaskan bacaan Al-Quran yang telah rutin dilakukan setiap harinya Apalagi para peserta mengenakan kostum spesial layaknya pemuka agama dan ulama sebagai harapan bisa menjadi generasi soleh dan solehah di masa depan Memang kemarin kami sangat menanjutkan kepada seluruh peserta itu harus memakai pakaian yang beda pada hari-hari biasa Karena cuma hari ini saja Besok mungkin kalau pakaian seperti ini aneh kan? Nah itu Jadi ini satu kesan catatan bersejarah bagi siswa Mungkin nanti 20 tahun ke depan dia lihat foto-foto Oh aneh Bagus gitu Pakai sempan Pakai apa Para orang tua murid turut berbangga dengan capaian anak mereka Karena selain pandai membaca Al-Quran Kebanyakan juga telah hafal sebagian isinya Guna semakin memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT Di bulan Ramadan ini Para murid kelas 6 juga diajak mengikuti pesan tren kilat Untuk kembali mendalami materi tentang Al-Quran Dan menuntaskan program hafalan Sebelum lanjut ke pendidikan tingkat sekolah menengah pertama Ahmad Makhpur, Banjar TV Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV Dengan cara subscribe channel ini Dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya Comment and share Terima kasih Terima kasih